Elang terbang di dataran luas jilid 21. Bab 21. Bertemu tangan emas lagi siyao hang sama sekali tidak menyangka, sepasang suami istri yang amat sederhana ini justru akan menjadi orang yang paling mempengaruhi perjalanan hidupnya serta yang kong, bahkan boleh dikata telah merubah seluruh perjalanan hidup mereka. Tampak hoa pula sudah mulai kehabisan sabar. Baginya, mau duduk di tempat seperti apapun, duduk di atas pelana kuda jauh terasa lebih nyaman. Namun ketika si kantung tembaka selesai mewakilinya mengajukan beberapa pertanyaan sederhana kepada siyao hang dan yang kong, kemudian minta mereka balik ke kamar, hoa pula justru berseru, tunggu sebentar tiba-tiba tanyanya kepada siyao hang, pernah berlatih silat tidak? Tidak, jawab siyao hang segera, biarpun pernah berlatih selama beberapa hari, ilmu silat kucing kaki tiga semacam itu tidak terhitung ilmu silat. Apakah kau menggembol senjata kembali hoa pula bertanya? Tidak, sebilah pisau pun tidak sama sekali tidak. Sekali lagi hoa pula menatap siyao hang, tiba-tiba dari balik matanya terpancar senyuman hangat yang aneh, mendadak dari sakunya dia meloloskan sebilah pisau belati. Lebih baik gembola senjata ini dalam sakumu, ia serahkan pisau belati itu ke tangan siyao hang, usia binimu tidak terhitung kelewat tua, padahal rombongan kita ini terdiri dari berbagai lapisan. Jadi sepanjang jalan kau harus lebih berhati-hati orang itu pasti bukan orang baik, begitu kembali ke kamar yang kong segera berbisik kepada siyao hang, pasti bukan orang baik, siyao hang sendiri mau tak mau harus mengakui, sewaktu tertawa hoa pula memang menunjukkan gejala kurang beres. Untung saja yang kong yang sekarang sudah bukan yang kong bersinar biru, malah istri Teokun tampak jauh lebih menarik ketimbang dirinya. Sepasang suami istri itu tinggal di kamar sebelah. Mereka berdiam di sebuah lasmen yang kecil dan murah, dalam kamar selain terdapat sebuah tempat tidur terbuat dari bata serta sejumlah kutub busuk, benda apapun nyaris tak ada 25 tahil perak termasuk juga tempat penginapan dan makan, tentu saja mereka tak bisa menuntut kelewat banyak. Apalagi tempat tidur tanah masih terhitung cukup hangat, berada dalam keadaan seperti ini, bisa mendapat tempat tidur yang hangat sudah terhitung lumayan. Mereka hanya berharap secepatnya dapat terhidur. Mereka tak sempat tidur. Baru saja kedua orang itu akan terlelap, tiba-tiba dari kamar sebelah terdengar suara aneh. Pada mulanya mereka masih belum dapat membedakan suara apakah itu. Tapi suara itu makin lama semakin keras, bahkan berlangsung cukup lama, di antara dua kamar itu pun terpisah oleh selapis dinding tipis. Seandainya mereka masih kanak-kanak, mungkin masih belum dapat mengenali suara apakah itu. Sayang mereka sudah bukan kanak-kanak lagi. Tiba-tiba Xiaohang merasakan sekujur badannya jadi panas. Dia sama sekali tidak menyangka, perempuan yang begitu tahu aturan, begitu malu sewaktu melakukan pekerjaan begituan dengan suaminya, ternyata bisa mengeluarkan suara teriakan semacam ini. Mungkin saja hal ini disebabkan penghidupan mereka di hari-hari biasa kelewat sederhana sehingga sewaktu tiba-tiba berganti suasana, ketika tiba di tempat yang asing, tindak tanduk mereka jadi sedikit kelewat batas. Setiap orang pasti akan mengalami saat di mana dirinya tak sanggup mengendalikan diri, tapi ada sementara orang sekalipun berada dalam keadaan demikian, mereka tetap berusaha mengendalikan diri. Xiaohang memejamkan mata, tubuhnya dari atas hingga ke bawah tak berani bergerak. Dia berharap Yang Kong mengira dia sudah teridur. Yang Kong pun tidak bergerak, apakah dia pun berharap Xiaohang menyangka dia telah tertidur? Fajar telah menyingsing, sinar matahari menyinari seluruh jagad. Jauh sebelum terang tanah, Xiaohang sudah terbangun dari tidurnya, dia telah menggunakan segentong air dingin yang mulai membeku untuk mencuci muka dan membersihkan badan, kemudian dengan mengitari rumah penginapan itu berlari keliling sebanyak 6-17 lingkaran. Ketika balik ke dalam kamar, Yang Kong telah selesai bebenah. Dia menatap Yang Kong sambil tertawa, Yang Kong pun menatapnya sambil tertawa, siapapun tak tahu apakah semalam pihak lawan tertidur dengan nyenyak atau tidak. Peduli malam itu mereka tertidur atau tersiksa, yang penting malam itu dapat mereka lewatkan dengan aman. Sepasang suami istri itu pulih kembali dengan gayanya yang jujur, polos dan tahu aturan, istrinya yang pemalu tetap menundukkan kepala, takut melihat orang. Xiaohang serta Yang Kong tak berani memandang mereka, kuatir bila memandang kedua orang itu dan terbayang suara aneh yang mereka dengar semalam, bisa jadi mereka akan tertawa tergelak. Apa mau dikata ternyata mereka berempat ditempatkan pada satu kereta keledai yang sama, kereta itu kecil dan sempit, mereka berempat boleh dibilang hidung berhadapan hidung, mata berhadapan mata, tak ingin melihat pun tak mungkin. Ketika makan siang tengah hari itu, ternyata sepasang suami istri itu sempat membagikan sedikit rangsum mereka untuk Xiaohang dan Yang Kong, selain daging masak cabai, ternyata ada juga bubur bawang, masakan kegemaran orang Tibet. Hidangan itu dibuat dari bawang liar yang tumbuh khusus di atas bukit cumul langma, daunnya lebar dan bawangnya berwarna merah, bagi orang Tibet tumbuhan itu pada hakikatnya merupakan benda mustika, tak mungkin benda semacam itu dihidangkan untuk tamunya. Tampaknya sepasang suami istri ini khusus meminta maaf kepada mereka berdua karena tau Xiaohang dan Yang Kong tak nyenyak tidurnya semalam. Xiaohang hanya berharap sewaktu menginap malam nanti, mereka dapat tidur dengan nyenyak. Sayang lagi-lagi Xiaohang kecewa berat. Malam itu dia dan Yang Kong lagi-lagi diberi kamar bersebelahan dengan suami istri itu, akibatnya mereka bertambah menderita. Tampaknya kekuatan tubuh suami istri itu jauh lebih kuat dan segar daripada penampilan mereka. Seandainya Xiaohang dan Yang Kong adalah sepasang suami istri, persoalan ini lebih gampang untuk diselesaikan sayangnya mereka bukan suami istri sungguhan. Mimpi pun mereka tak menyangka kalau persoalan ini merupakan masalah yang paling memusinkan sepanjang perjalanan, terlebih tak disangka adalah perempuan yang begitu pulos, jujur, dan malu, begitu malam tiba ternyata berubah jadi makhluk yang mematikan. Ketika tiba pada malam ketiga, tiba-tiba Xiaohang mengeluarkan tiga biji dadu dan berkata kepada Yang Kong, mari kita lempar dadu. Lempar dadu tanya Yang Kong, apa yang hendak kau pertaruhkan siapa yang kalah? Malam ini dia harus tidur dalam kereta di luar sana, tentu saja yang kalah adalah Xiaohang. Dalam dadu itu dia telah melakukan kecurangan, karena dia lebih rela tidur dalam kereta. Dan dia pun tertidur nyenyak. Tapi sayang Yang Kong tetap tak dapat tidur. Walaupun suara dari kamar sebelah untuk sementara menjadi tenang, ia justru terbayang banyak urusan, banyak urusan yang seharusnya tidak terbayangkan olehnya. Pada saat itulah ia mendengar ada orang mendorong pintu. Jantungnya kontan berdebar keras. Apakah Xiaohang telah kembali? Ternyata bukan. Yang datang ternyata orang lain, ia tidak melihat jelas paras orang itu, tapi cukup melihat kakinya yang pendek, segera diketahui siapa yang telah datang sambil melompat bangun teriak Yang Kong, Mau apa kau datang kemari menemanimu? Hoa pula menatap tajam gadis itu dan mulai mengulung senyuman cabul. Aku tahu lakimu tak becus, jadi aku khusus datang untuk menemanimu, Yang Kong menarik kencang selimutnya. Aku tak mau kau temani, gadis itu benar-benar tegang. Kalau kau tidak segera pergi, aku akan berteriak, berteriak. Memanggil siapa? Suamimu Hoa pula tertawa menyengir, sekalipun dia diundang kemaripun, apa gunanya dia menggunakan sepasang tangannya yang kuat bagai baja untuk mengambil sebuah cawan teh. Begitu diremas, cawan itu seketika hancur berkeping-keping. Memangnya suamimu memiliki kungfu seperti apa yang ku miliki tanya Hoa pula sambil tertawa cabul. Yang Kong hanya bisa menggeleng. Sekarang mereka tak lebih hanya sepasang suami istri yang sederhana, tentu saja mereka tak memiliki kungfu sehebat itu. Dia tak boleh membocorkan identitas. Tapi selangkah demi selangkah Hoa pula telah berjalan mendekat, dalam waktu singkat telah tiba di ujung pembaringan. Kalau kau berani teriak, aku akan segera menyumpah mulutmu. Bila suamimu berani kemari, aku akan menghajarnya hingga mampus, tampaknya dia sudah berteka tak akan melepaskan gadis ini sekarang dia sudah bukan sinar matahari berwarna biru, sekarang dia tak lebih hanya seorang wanita yang hitam dan jelek. Aneh, mengapa Hoa pula justru kesem-sempadanya? Yang Kong merasa cemas, jengkel bercampur keheranan. Saat itulah Hoa pula telah menerkam ke depan, sepasang tangannya yang besar sudah siap melucuti pakaian yang dikenakan gadis itu. Tapi ia gagal menangkap gadis itu, yang ditangkap hanya sebuah buntalan kain. Rupanya Yang Kong telah berkelit ke sudut ranjang, lalu tangannya menyambar buntalan itu dan menimputnya kuat-kuat. Pakainya gagal dirobek, tapi buntalan itu segera tersambar hingga robek, semacam benda tiba-tiba keluar dari buntalan dan terjatuh ke lantai. Tiba-tiba Hoa pula menunjukkan mimik muka ketakutan, rasa takut, ngeri yang luar biasa, tanpa mengucapkan sepatah katapun dia kabur meninggalkan ruangan. Tindak tanduknya begitu gugup, seakan-akan baru saja bertemu setan iblis, tanpa berpaling dan melarikan diri terbirik-birit. Yang Kong merasakan jantungnya masih berdebar keras, tangan dan kakinya masih terasa dingin. Mengapa secara tiba-tiba Hoa pula melarikan diri? Apalah yang telah dilihatnya? Ia benar-benar tak habis mengerti. Barang itu terjatuh dari dalam buntalan, padahal pagi ini dia sendiri yang membungkus buntalan itu, di sana tak mungkin terdapat benda yang bisa membuat orang begitu ketakutan hingga melarikan diri. Kembali pintu didorong orang, kali ini yang masuk bukan orang lain, melainkan Xiao Hong. Dia pun tak bisa tidur terlalu nyenyak, siapapun tak mungkin dapat tidur nyenyak di dalam kereta yang dingin, keras dan sumpek. Apalagi selama ini dia mempunyai pendengaran yang sangat tajam. Melihat kemunculan Xiao Hong. Yang Kong menghembuskan napas lega. Coba kau lihat, apakah di bawah ranjang terdapat sesuatu benda tanyanya kepada Xiao Hong? Xiao Hong cukup memandang sekejap, parasnya seketika berubah hebat. Yang Kong semakin gelisah, semakin keheranan. Apalagi yang telah kau lihat perlahan-lahan Xiao Hong membungkukan badan, dari bawah ranjang memungut sesuatu benda. Ternyata yang diambil adalah sebuah tangan. Tangan emas. Bukankah pagi tadi kau sendiri yang membungkus buntalan ini? Tanya Xiao Hong kemudian. Benar, apakah saat itu sudah ada tangan emas dalam buntalanmu tidak? Sama sekali tak ada, jawaban Yang Kong amat tegas. Apakah barusan kau menyaksikan sendiri benda itu terjatuh dari dalam buntalan aku melihat dengan sangat jelas, Lantas mengapa tangan emas itu bisa muncul di dalam buntalanmu? Aku sendiri pun tak tahu. Dia benar-benar tidak tahu. Tangan emas merupakan benda kepercayaan Hokuisin Sian Lusam untuk memberi komando kepada para jago. Sebetulnya mustahil dapat ditemukan dalam buntalannya. Tapi sekarang peristiwa yang tak mungkin justru telah terjadi. Malam yang panjang belum juga lewat, tapi suasana di kamar sebelah telah lama menjadi tenang kembali. Tiba-tiba Xiao Hong bertanya lagi, hari ini siapa yang telah menyentuh buntalan itu tidak ada? Nada bicara Yang Kong sudah tidak seyakin tadi, rasanya tidak ada, rasanya tidak ada atau sama sekali tak ada Yang Kong mulai sangsi. Pertanyaan ini sulit baginya untuk memberikan jawaban yang pasti, tapi seingatnya buntalan itu selalu berada dalam genggamannya, belum pernah lepas dari pandangan matanya. Yang benar nyaris, bukan sama sekali kembali Xiao Hong bertanya, mungkinkah ada orang yang bisa mencari kesempatan untuk menyusupkan tangan emas itu ke dalam buntalanmu? Kalau ingin mencari buntalan itu dari sisi tubuhnya, jelas hal ini mustahil bisa terjadi, tapi untuk memasukkan benda ke dalam buntalan, jelas ini persoalan lain. Yang Kong segera menjawab, ada berkilat sepasang matanya. Hanya ada seseorang, siapa sambil menuding kamar sebelah, sahut Yang Kong, perempuan yang setiap malam ribut terus dan membuat kita tak bisa tidurnya, Xiao Hong tidak bicara lagi. Padahal sejak awal dia telah menduga ke situ. Mereka duduk dalam satu kereta dan sekarang boleh dibilang sudah menjadi sahabat. Ketika berada dalam kereta, Xiao Hong selalu duduk di samping Yang Kong, sedang Yang Kong pun selalu tak tahan untuk tertidur. Jika Xiao Hong menggunakan kesempatan itu untuk memasukkan sesuatu benda ke dalam buntalannya, jelas hal ini bukanlah sesuatu yang susah. Mungkin panca panah sama sekali tak berhasil membohongi Lu Sam, mungkin saja sepak terjang kita sudah ketahuan, kata Yang Kong. Oleh sebab itu, sejak awal dia sudah mengutus orang untuk menguntit kita, kau sangka sepasang suami istri itu adalah orang yang dikirim Lu Sam Yang Kong menggigit bibirnya. Sejak awal aku telah menaruh curiga terhadap mereka, seorang wanita saleh yang polos dan jujur, sudah jelas dia tahu kamar sebelah ada orang, kenapa tiap malam selalu berteriak macam setan menangis. Ini serasanya sepasang pipinya agak memerah, terusnya, mungkin dia memang sengaja mengacau agar kita tak dapat tidurnya, agar siang hari kita tak punya semangat. Karenanya dia baru mendapat kesempatan untuk tulung tangan, walaupun semua itu hanya dugaannya, namun dugaan semacam ini bukannya sama sekali tanpa alasan. Satu-satunya kesimpulan yang bisa diambil adalah bila Lu Sam telah mengetahui gerak-gerak kita, mengapa dia tidak langsung menghabisi nyawa kita karena dia masih ingin mencari tahu jejak poeng dari kita berdua, Oleh sebab itu secara diam-diam dia mengutus orang untuk membuntuti, bahkan berusaha agar kita tidak mengetahuinya, bila sepasang suami istri itu benar-benar adalah jagoan yang secara diam-diam diutus Lu Sam untuk membuntuti kita, Mengapa pula dia memasukkan tangan emas itu ke dalam buntalan kita tanya si Yau Hong, bukankah dengan berbuat begitu sama artinya mereka telah membocorkan identitas sendiri yang Kong tidak berbicara lagi. Dalam hal ini dia sendiri pun tidak habis mengerti, di balik kejadian ini memang terdapat banyak sekali masalah yang bertolak belakang. Suasana di kamar sebelah sebenarnya sudah cukup lama tenang, sekarang secara tiba-tiba muncul suara lagi. Suara seorang lelaki yang terbatuk-batuk, lalu suara wanita menghela nafas, suara orang turun dari ranjang, membuka pintu kamar dan suara seorang berjalan sambil menyeret sandal. Tak disangkal di antara suami istri itu ada seseorang telah turun dari ranjang, membuka pintu dan berjalan keluar. Di tengah malam buta begini, mau apa keluar kamar si Yau Hong segera merendahkan suaranya, biar aku pergi memeriksa, aku ikut, dengan cepat yang Kong melompat turun dari atas pembaringan. Kali ini kau tak boleh membiarkan aku tinggal seorang diri lagi dalam kamar, suara langkah kaki tadi tampaknya sedang menuju ke arah dapur, saat ini di dalam dapur seharusnya sudah tak ada orang. Tapi dari bawah tungku terlihat ada lidah api, di atas tungku terlihat sekuali air. Diam-diam si Yau Hong dan Yang Kong menyelingap ke samping dapur, benar saja, mereka menjumpai di dalam dapur terdapat seseorang. Seluruh cahaya lampu telah dipadamkan, los menkecil dengan harga yang sangat miring ini pasti enggan berboros-boros, tak mungkin ada lampu minyak yang dipasang, apalagi petugas jaga malam yang meronda. Untung saja di langit ada sinar bintang, dari bawah tungku pun ada cahaya api, mereka masih dapat mengenali orang itu adalah Tio Oh Si. Waktu itu Tio Oh Si sedang menggayung air, mengambil air mendidih dari kuali besar dan segayung demi segayung dimasukkan ke dalam sebuah tahang kayu. Tubuhnya walaupun sudah dibalut jubah luar suaminya, dia tampak seperti agak kedinginan, tampaknya selain jubah luar itu, tubuhnya sama sekali tak berpakaian. Tiba-tiba Si Yau Hong merasakan jantungnya berdebar keras, sebab dia telah membuktikan kebenaran akan hal ini. Ternyata di balik jubah itu, dia benar-benar telanjang bulat, tak secuil kain pun yang menutupi badannya baru saja dia mengambil segayung air, tiba-tiba karena kurang merhati-hati air itu tumpah dan segera membasahi jubahnya. Cepat perempuan itu meletakkan kembali gayung kayu sambil menjinjing jubahnya yang basah, maka tubuh budilnya seperti bayi yang baru lahir pun segera terpampang jelas di depan mata. Tentu saja tubuhnya tidak mirip dengan bayi yang baru lahir, kulit tubuhnya putih mulus, pinggangnya ramping, sepasang kakinya putih, halus dan kuat. Si Yau Hong sudah seringkali melihat perempuan telanjang, tapi belum pernah menyaksikan tubuh telanjang yang begini indah, montok, dan menggiurkan. Dalam waktu sekejap dia merasakan jantungnya nyaris melompat keluar dari rongga dadanya. Untung saja pada waktu itu Tio Oh Si telah selesai mengambil air dan beranjak dari dapur sambil membawa satu tahang air. Si Yau Hong dan Yang Kong yang bersembunyi di sudut ruangan pun menghembuskan napas lega. Sudah kau lihat tiba-tiba Yang Kong bertanya. Melihat apa Si Yau Hong sengaja berlagak pailon? Tak tahan Yang Kong tertawa cekikikan. Kau seharusnya tahu apa yang telah kau lihat, bahkan melihat jauh lebih jelas daripada diriku, bila bertemu kejadian semacam ini, wajar bila metel lelaki selalu lebih tajam daripada metel wanita. Terpaksa Si Yau Hong harus mengakuinya sambil tertawa kembali kata Yang Kong, Tentunya kau pun telah melihat wajah dan tangannya ehem menurut kau, kulit wajah dan tangannya seperti apa? Seperti kulit jeruk, walaupun perumpamaan Si Yau Hong tidak terlalu bagus, namun penilaiannya tidak terlalu beda jauh. Kalau kulit badannya kembali Yang Kong bertanya, dia tahu kemungkinan Si Yau Hong enggan menjawab pertanyaan ini, maka jawabnya sendiri, kulit badannya seperti sutera, seperti susu kambing, belum pernah kulihat kulit badan perempuan sebagus dan semulus dia, dalam hal ini mau tak mau Si Yau Hong harus mengakuinya. Tapi kulit badan seorang wanita seharusnya tidak terdapat perbedaan yang begitu besar dengan kulit wajahnya. Pernahkah kau melihat perempuan semulus ini? Tidak, kecuali Yang Kong segera mewakili Si Yau Hong untuk menjawab, kecuali dia pun seperti aku, menggunakan cairan Kong Im atau cairan sebangsanya untuk mengubah kulit wajah serta kulit tangannya tak disangka lagi, inilah penjelasan yang paling masuk akal. Sepasang suami istri ini telah menyamar, keikut serataannya dalam rombongan saudagar ini tentu saja demi menguntit Si Yau Hong. Si Yau Hong serta Yang Kong sekalipun dibalik kejadian ini terdapat banyak hal yang sukar dijelaskan, paling tidak dalam hal itu sudah tak perlu diragukan lagi. Kembali Yang Kong bertanya kepada Si Yau Hong, sekarang apa yang harus kita lakukan? Aku sendiri pun tak tahu, jawab Si Yau Hong setelah termenung sesaat, tampaknya kita harus berlagak bodoh, hanya bisa menunggu, menunggu apa menunggu dan memperhatikan gerak-gerik mereka, menunggu sampai mereka tak sanggup menahan diri, menunggu kesempatan untuk turun tangan, tak dapat disangkal, memang inilah satu-satunya kaya. Karena mereka tak bisa tidak harus tetap berangkat. Kalau toh jejak mereka sudah ketahuan, mau pergi kemanapun, hasilnya tetap sama saja. Hanya sayang, menunggu adalah siksaan hidup yang paling menderita. Hari kedua masih seperti hari-hari sebelumnya, matahari masih terbit dari ufuk timur, rombongan tetap berangkat subuh. Yang berbeda adalah Hoa Pula yang setiap hari pasti duduk di pelanannya sambil mengontrol barisan, hari ini karena tak enak badan ia tidak menampakkan diri, sebagai gantinya si kantung tembakau yang memimpin rombongan. Si Yau Hong dan Yang Kong masih berada satu kereta dengan Tio Kun suami istri, Seng suami masih jujur dan lugu sementara bininya masih tetap malu-malu dan tak pernah berani mendongakan kepala Yang Kong serta Si Yau Hong pun terpaksa berlagak seakan tak pernah melihat apapun, seakan tak pernah terjadi sesuatu apapun. Bahkan Si Yau Hong tak berani memandang lagi ke arah Tio Oh Si, jangankan memandang, melirik pun tak berani. Karena setiap kali melihat wajahnya, tak tahan dia pun akan terbayang adegan syur yang dilihatnya semalam di balik dapur yang remang-remang, dia pun akan terbayang pula tubuhnya yang mulus, payudaranya yang montok, pinggangnya yang ramping dan bagaimana mungkin seorang pria muda macam Si Yau Hong dapat melupakan pemandangan panas yang begitu indah, begitu merangsang napsu syawat? Jelas sesuatu yang amat sulit. Untung saja selepas makan siang, si kantung tembakau meminta mereka berdua untuk berpindah ke dalam kereta lain. Urutan kereta pun tampaknya sudah terjadi perubahan dan pertukaran. Setiap kereta masih diisi empat orang, hanya kali ini Si Yau Hong berada satu kereta dengan sepasang ayah beranak, ayahnya sudah tua, lesu sementara putranya berwajah penyakitan, mereka berdua selalu membungkam dan jarang tersenyum. Si Yau Hong segera memandang ke arah Yang Kong, begitu pula Yang Kong memandang Si Yau Hong, dalam hati mereka berdua sadar, bukan sesuatu yang mudah bagi mereka untuk menyelesaikan perjalanan ini dalam keadaan aman tenteram. Selewat tengah hari, rombongan mulai memasuki kawasan perbukitan jalan gunung berliku-liku dan berbahaya, tanah yang naik turun tak merata membentang hingga jauh ke ujung langit dan akhirnya lenyap di sisi bukit yang memerah karena cahaya seng suria. Di bawah bukit dekat jalan setapak, tersebar bebatuan cadas berwarna hitam yang amat besar, di sisi depan terlihat sebuah gunung besar berwarna hitam, pemandangan mirip dongeng yang mengisahkan seekor burung Raja Wali sedang terbang di udara sambil mengawasi kerumenan manusia, keadaan itu memberikan tenaga tekanan yang luar biasa besarnya. Xiao Hong dan Yang Kong duduk semakin merapat. Bila ada orang hendak melakukan penghadangan dan berencana membunuh mereka di tengah jalan, tak salah lagi tempat ini merupakan tempat yang paling baik. Mereka tak ingin menderita kekalahan dalam menghadapi seragapan itu, karenanya tubuh mereka berdua menempel lebih rapat, dalam hati pun telah membuat persiapan. Pada saat itulah mereka dengar suara keraak, kemudian tampak sebuah roda kereta menggelinding terbang ke depan, menumbuk di atas batu cadas hitam di tepi jalan dan hancur berantakan. Pada saat yang bersamaan inilah Xiao Hong menarik Yang Kong melompat keluar dari ruang kereta. Kusir kereta masih berusaha mengendalikan keretanya, roda kereta pun masih bergerak tiada hentinya walau kini roda tinggal tersisa tiga buah. Rode AS sebelah kiri belakang telah patah jadi dua, rombongan kereta yang berada di barisan depan pun sudah tak nampak. Jejaknya cahaya merah di balik bukit lambat laun berubah menjadi warna merah tua yang meski nampak indah, namun menyisipkan perasaan kesedihan yang tak terhingga. Senjatelah tiba, sebentar lagi malam akan menjelang. Ternyata ayah beranak itu masih tertinggal dalam ruang kereta, entah sudah jatuh tingsan ataukah sedang menunggu datangnya serangan. Coba kau periksa, Yang Kong berkata, coba periksa apa yang telah terjadi. Xiao Hong tidak memeriksa orang yang berada dalam ruang kereta, dia hanya memeriksa AS roda kereta yang tiba-tiba patah. AS roda tampak rata pada bekas patahannya, asal orang yang berpengalaman, mereka pasti tahu kalau AS ini memang sengaja digergaji sebelumnya hingga patah setengah. Tentu saja Xiao Hong pun dapat melihatnya. Datang juga akhirnya, dia menghembuskan napas panjang. Mereka benar Yang Kong ikut menghembuskan napas panjang. Bagaimanapun juga mereka tidak menyuruh kita menunggu kelewat lama, ayah beranak yang berada dalam kereta masih juga tak bergerak, Sekalipun mereka sedang menunggu kesempatan baik untuk melancarkan bokongan, saat ini seharusnya merupakan saat yang paling tepat, mengapa kalian berdua masih belum juga keluar tegur Xiao Hong sambil tertawa dingin. Kemudian sambil menendang pintu kereta, teriaknya lagi, mengapa kalian berdua belum juga turun tangan dari dalam ruang kereta, belum juga terdengar reaksi apa-apa, dari kedua sisi jalan perbukitan pun tak nampak munculnya bayangan manusia. Xiao Hong kembali melepaskan satu tendangan, membuat ruang kereta yang terbuat dari anyaman bambu itu seketika hancur berantakan. Ternyata ayah beranak itu masih berada dalam ruang kereta, dalam genggaman mereka berdua masing-masing memegang sebuah tabung senjata rahasia berpegas tinggi yang terbuat dari tembaga kuning. Anehnya, senjata rahasia yang berada dalam tabung itu sama sekali tak dipancarkan, sementara tubuh mereka berdua telah mati kaku, wajahnya menghitam, biji matanya melompat keluar seperti bangke ikan, sinar mati yang tertinggal pun memancarkan perasaan ngeri dan ketakutan yang luar biasa. Tak salah lagi, kedua orang ini memang sengaja dipasang dalam kereta untuk melakukan pembokongan, rupanya mereka sudah siap melancarkan serangan begitu mendapat kesempatan. Tapi sekarang mereka berdua telah mati, di saat mereka siap melancarkan bokongan itulah mereka telah mati. Mengapa mereka bisa mati? Satu-satunya jawaban untuk pertanyaan ini adalah, Yang Kong berhasil mengetahui rencana busuk mereka, karena itulah mereka berniat menyerang lebih dahulu siyao hang menatap Yang Kong, kemudian menghala napas panjang. Kau memang hebat, katanya, serangan yang kau lancarkan ternyata jauh lebih cepat daripada apa yang kubayangkan, apakah kau bilang Yang Kong seperti tak mengerti? Kusangka kau tak berakal menyerang secepat itu, kata siyao hang lagi, karena kita belum dapat membuktikan kalau mereka benar-benar merupakan jagoan pihak lawan, apa jadinya bila kita salah membunuh Yang Kong balik menatapnya, jelas ia sangat terperanjat. Jadi kau sangka akulah yang telah membunuh mereka?